Saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu intinya ya judulnya bahkan Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun ya secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia diatur di undang-undang HAM juga pasal 23 untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7 Presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya apalagi berkampanye untuk paslon tertentu nah kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah bukan persoalan netral tidak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547 Jabat Negara ya termasuk Presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon itu yang tidak boleh jadi bahasanya bukan netral, tidak netral karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam ada beberapa seperti Polri, TNI, gradasi kenetralannya mutlak dia bahkan tidak punya hak pilih lalu misalnya ASN gradasi kenetralannya sedikit di bawah Polri dia tidak punya hak pilih Gubernur BI juga tetapi dia juga tidak boleh ikut kampanye dia boleh memilih ASN, Gubernur BI boleh memilih, punya hak pilih tapi dia tidak boleh ikut kampanye kalau Presiden di bawahnya lagi dia boleh ikut tim kampanye tetapi tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye nah parameternya itu jadi diksi yang tepat adalah bukan soal netral, tidak netral tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu pasal dan kita punya perangkatnya perangkatnya itu adalah penyelenggara pemilu di bidang pengawasan yaitu apa namanya bawaslu jadi aturannya ada perangkat penegak aturannya ada dan selama ini kita tidak ada masalah ingat teman-teman Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya dia Presiden dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri nah tapi dia tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai Presiden Incumbent kan boleh dong 2004 ya Pak Jokowi ketika 2019 tidak ada tidak ada masalah praktek ini juga terjadi di Amerika Serikat yang sering kita jadikan rujukan untuk contoh dalam konteks pendegakan demokrasi dan HAM misalnya misalnya apa namanya ketika Presiden George Bush yang anak ya yang apa junior ya mendukung John McCain melawan Barack Obama tahun 2016 ya kemudian ya Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump kita ingat yang Donald Trump menang itu kan jadi ini praktek yang tidak ada masalah jadi jangan di-fit the complete jangan dibikin narasi sesat bahwa Presiden tidak boleh berpihak Presiden harus netral dan lain sebagainya berpihak boleh berkampanye pun boleh tidak harus netral tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain nanti ada aturan yang lebih detail lagi misalnya kan di undang-undang pemilu ya nanti disampaikan oleh Pak Fritz silahkan Pak Fritz ya baik teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax